Intro Masih bersama program Bincang Medika merupakan kerjasama Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Cabang Semarang dengan TVKU Semarang dimana sore hari ini kita membahas mengenai batu ginjal, bagaimana tanda gejala dan tata laksananya sore hari ini saya masih ditemani seorang konsultan ginjal hipertensi beliau dokter Ayudia Nuriani, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi oke dokter, tadi mengenai batu ginjal ya dok batu saluran kemi, kemudian bertanya tentang bisa kambuh atau tidak kemudian apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkannya kemudian kita beralih ke komplikasinya dok jadi kalau orang sudah kena batu saluran kencing itu kira-kira apa saja yang bisa terjadi batu ginjal ini kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan komplikasi paling sering infeksi, dan infeksi ini dari ringan sampai berat kalau lokasinya di ginjal, bila terjadi infeksi di ginjal, nanti akan berbahaya bagi fungsi ginjal bisa terjadi penurunan fungsi ginjal, bisa sampai gagal ginjal atau lebih lanjut bisa sampai cuci darah misalnya harus membutuhkan cuci darah atau misalnya paling sering sumbatan saluran kemi ya sumbatan saluran kemi sehingga menimbulkan keluhan nyeri kemudian infeksi-infeksi tentunya bisa terjadi di ginjal atau di kandung kemi itu sendiri dan bila berkelanjutan infeksi tidak teratasi bisa menyebabkan infeksi seluruh tubuh atau yang sering kita sebut sebagai urosepsis oke, jadi bisa tentunya bisa mengancam jiwa oke, jadi dari yang batu kecil saja itu bisa jadi besar ya dok bisa, karena batu kecil itu sendiri dia akan menjadi inti batu sehingga menjadi batu yang lebih besar oke jadi kadang bisa juga dia lepas sendiri ya jadi batu, tadi yang disebutkan lepas sendiri dan terbuang bersama kencing ya saat kita buang air kecil kok seperti pasir-pasir atau keluar batu bisa oke batunya bisa keluar sendiri seperti itu kalau batu keluar sendiri itu sakit pasti ya dok ya ya sakit sekali pasti oke kita masih buka line telepon bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar batu saluran kencing boleh telepon ke 024 3569 777 di 024 3569 777 oke tadi jika lokasinya di ginjal mungkin bisa menyebabkan perumahan fungsi ginjal ya dok ya kira-kira berapa lama sih dok kalau misalnya terus jadi turun fungsinya kemudian jadi gagal ginjal gitu dok? itu relatif sebenarnya sampai terjadi penurunan fungsi ginjal biasanya kalau dia sampai terjadi sumbatan atau yang sering sebagai nevropati obstruktif maka mulai terjadi gangguan fungsi ginjal tapi kadang oh karena ada dua ginjal misalnya ada satu ginjal di ginjal kiri ginjal kanan akan tetap berfungsi dengan baik sehingga kadang reum keratinannya normal masih normal ya ya ada beberapa kasus dimana terjadi batu di dua sisi bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal dan bila kita ambil batunya atau dibuang batunya tentu fungsi ginjalnya kembali membaik jadi kadang ada pasien yang berberapa oh saya sudah cuci darah tapi setelah operasi batu kondisi saya tidak perlu cuci darah lagi ada yang seperti itu atau kadang sudah terjadi gagal ginjal oriom keratinin meningkat atau batunya lepas sendiri ya itu otomatis fungsi ginjalnya akan terjadi perbaikan oke kira-kira banyak ya dokter ya seperti itu maksudnya kejadian dari batu ginjal kemudian jadi penurunan fungsi ginjal kemudian yang ke gagal ginjal itu banyak salah satu faktor penyebab dari gagal ginjal di Indonesia batu ini merupakan nomor empat penyebabnya oke setelah diabetes hipertensi glomerulonefritis atau peradangan di ginjal kemudian batu saluran kemih oke ya jadi tadi tidak semua pasien yang karena sumbatan batunya diginjal terus harus cuci darah selamanya cuci darah gitu kan gak ya dok yang tergantung dari oke bisa dievakuasi begitu batunya ya dok kemudian untuk infeksinya dok infeksi saluran kencing begitu apakah selalu batu yang disitu itu dia akan menimbulkan infeksi gitu dokter? bisa menimbulkan infeksi jadi biasanya kita misalnya kok infeksi saluran kemih berulang oke berarti ada hal yang menyebabkan stagnansi atau apa aliran urin itu tidak lancar ya jadi kok infeksi berulang biasanya kita mendeteksi apakah ada sumbatan atau memang ada batu di saluran kemih seperti itu oke dan biasanya nanti penanganannya tergantung dari ukuran batunya ada yang batu yang hanya diobservasi dia bisa keluar sendiri oke atau memang membutuhkan bantuan bedah seperti itu hmm ya tadi berarti mungkin kalau ukurannya masih kecil mungkin bisa ya dok dibantu dengan minum yang banyak ya biasanya kalau kurang dari 0,8 cm masih bisa dibantu dengan minum yang banyak atau yang ee betulnya diharapkan bisa keluar sendiri oke kalau sudah lebih dari ee 0,8 cm seperti biasa sekarang kan ada yang istilahnya laser gitu ya iya kalau di batu ginjal bisa dilakukan laser atau ESWL yang ee extracorporeal shortwave lithotripsi bisa jadi ee batunya dipecah gitu jadi diharapkan keluar sendiri oke tapi pada batu yang ukurannya lebih besar kadang membutuhkan operasi untuk membuang batunya seperti itu oke ya karena banyak juga ya pendapat dari maksudnya kalau pemirsa atau masyarakat itu wah ini bisa pakai laser ini nggak bisa gitu mungkin maksudnya seperti itu ya dok ya jadi ada ada kriterianya kapan bisa dilaser karena dokter juga menentukan apakah ini harus operasi atau harus di ESWL seperti itu tuh tentunya dokter punya ee pedoman ya untuk melakukan terapi itu sehingga kalau misalnya dianjurkan untuk operasi ya ya berarti memang ukurannya ee mengindikasikan untuk dilakukan operasi jadi ee jangan sampai menunggu sampai parah misalnya sampai terjadi gangguan fungsi ginjal baru mau operasi misalnya ya ya masih ditunggu di 024-356-9777 024-356-9773 oke jadi dari tata laksana yang paling awal kemudian sampai evakuasi untuk di operasi kemudian kalau kalau misalnya hanya infeksi saluran kencing berarti komplikasinya infeksi saluran kencing itu tata laksana berarti diobatin dulu infeksinya gitu lalu bagaimana dok maksudnya oh biasanya memang per gejala ya kalau memang sampai menimbulkan gejala infeksi saluran kameh tentunya diberikan pengobatan kalau memang dia berulang berarti kan kita harus cari kenapa kok bisa berulang terus misalnya kalau ditemukan ada batu ya berarti ya batunya harus ditangani supaya infeksi saluran kameh ini tidak terjadi berulang oke karena stagnansi dari aliran kencing bisa untuk tempat pertumbuhan hukuman oke dok sebenarnya antara pria dan wanita tuh lebih sering kena yang mana sih dok kalau misalnya untuk batu ginjal ataupun infeksi saluran kencing itu sendiri gitu dok sebenarnya cenderungnya mungkin cenderungnya tidak tidak ukuran pasti ya cenderungnya sih laki-laki lebih sering ya cuman tidak tidak pasti oke lebih mungkin lebih dan usianya itu dok biasanya usianya misalnya pertengahan ya pertengahan apa middle usia usia di atas 40 tahun oke di atas 40 tahunan oke oke pemirsa kita akan lanjutkan bincang medika setelah pesan-pesan berikut ini tetap di bincang medika terima kasih 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 terima kasih